BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM BISMILLAH ALHAMDULILLAH WASSALATU WASSALAM ALA RASULILLAH WA ALA ALIHI WA ASHABHI WAMAN IHTADA BIHADIHI ILAH YAWMID DIN AMMA BA'ADU Tapi perkenalkan saya disini sebagai ketua penitia dari outing kelas 12 ikhwan yang dimana kita sekarang berada di salah satu pantai yaitu di daerah Karang Tirta, Batu Hiu Untuk kegiatan outing kelas ini, konsep kita masih sama seperti yang kemarin-kemarin telah kita lakukan yaitu anak-anak berkemping dengan tidur di tenda-tenda yang sudah disediakan Padahal untuk rangkaian acara kegiatan, anak-anak selain nanti camping di Karang Tirta di pagi hari, di hari Sabtu, setelah selesai dari sarapan, insya Allah anak-anak nanti akan bergegas menuju ke objek wisata Cetumang Di sana anak-anak akan berkegiatan diantaranya body rapting, kemudian juga akan menikmati indahnya alam di sana berenang dan juga kegiatan-kegiatan yang nanti akan dipandu oleh penitia baik itu penitia dari Asatin, SMA ataupun penitia dari objek wisata Cetumang Setelah selesai dari sana, insya Allah nanti kita akan bergegas kembali ke mahan dan semoga acara yang kita lakukan hari ini ada dalam ridha Allah SWT dan senantiasa anak-anak diberikan kemudahan, kelancaran dan juga keselamatan di dalam melakukan kegiatan ini Demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabi ajma'in ala ba'du Alhamdulillah kita dapat berkesempatan menjalankan setiap aktivitas kita yakni di dalam beribadah kepada Allah SWT Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas 12 ingin menyampaikan sedikit kesan dan pesan dari kegiatan kita yang telah kami laksanakan dan akan kami laksanakan ada pun kesan-kesan dari kegiatan kemarin yakni diantaranya ketika di perjalanan kami berjalan kurang lebih selama 4 jam dari Mahathiyah Sunnah hingga sampai di lokasi yakni di Karang Tirta, di Pantai Karang Tirta, di Kebupatan Pangandaran kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama yang di sana Masya Allah dapat menjalin ukhwah dan juga memberikan gambaran dari bagaimana cara kita untuk bekerjasama dan juga untuk kompak satu sama lainnya kemudian dilanjutkan dengan kegiatan api unggun yang di sana kita sedikit mendapatkan nasihat dan tahu jihad yang disampaikan oleh Allah SWT kemudian di hari ini Insya Allah kami akan segera melaksanakan kegiatan body rafting yang bertempat di daerah Citumang Pangandaran dan di sana kami akan sedikit mengeksplor daerah sungai yang di Citumang yang di sana kami akan berkesempatan untuk dapat merasakan bagaimana keseruan di sana yang diantaranya adalah untuk mengarungi sungai Demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh